Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Adi akan menjumpai rakyat Masuk Ambar SD dari sekolah Dan jalan jahat Kota Sorong Kali ini Adi akan menceritakan Ketakian semua cerita rakyat Dengan judul Malikunda Yang berasal dari daerah Dan sungai rakyat Cerita ini menceritakan Tentang anak yang berhakal Pada orang tuanya Nah sekarang Yuk kita masuk ke ceritanya Duhur Bukala Di sekolah-sekolah Di Menteri Manis di Padang Hidup kelas orang anak laki-laki Bernama Malin Kurnang Malin tinggal bersama ibunya Yang bernama Mandir Bayan Malin sangat disayang Dan dimanjang Ia tumbuh menjadi Anak yang baik Dan juga pekerja keras Sejak kecil Malin selalu membantu ibunya Yang bekerja keras Mempenting telang Demi memenuhi kebutuhan mereka Seharian Seiring berjualannya waktu Dan hidup mereka semakin tua Dan tidak bisa bekerja keras lagi Dan jadi luas Malin yang kesihan dengan ibunya Ingin membantu ibunya Dengan cara Berantau ke Kepalai Kebetulan pada saat itu Terdapat kapal besar Yang merapan Di pantai air manis Malin pun segera Meminta izin kepada ibunya Agar diperbolehkan Untuk berantau ke Kepalai Jangan Mak Bagaimana tidak terjadi sesuatu Kepadamu Tetaplah disini bersama ibu Nak Ucap Ibu Mana yang membayar Sambil menahan Kepalai Kepalai Malin meyakinkan ibunya Baiklah anak Pergilah Dan cepatlah kembali Ibu akan selalu Menunggu disini Ucap Ibu Malin Sambil menahan Ibu Mana yang membayar Memberikan Malin bekal Berupa Nasi Yang dibungkus Dengan daun pisang Sebanyak Tujuh bungkus Malin pun berkomitan Kepada ibunya Lalu berangkat Menggunakan kapal tersebut Waktu berjalan Selat lambat Bagi ibu Mandirubaya Sangat menantikan Anaknya Tiap hari Ia memandang ke laut Berharap Anaknya Segera pulang Ibu Mandirubaya Semakin tua Dan mulai bu Tetapi Ia selalu Menantikan anaknya Dan merindukan Anaknya Ia selalu Mendoakan Keselamatan Anaknya Dan tiba-tiba Datanglah Seorang Nakona kapal Dan menyampaikan Kepada ibu Mandirubaya Bahwa Anaknya Malin Telat pulang Dan menikah Dengan seorang Gadis Sandi Keterenan Barasawet Seluruh Penduduk di Desa tersebut Berbondong-bondong Untuk menyambut Kapal busa tersebut Dari kejahuan Terlihat Seorang Pemuda Yang sangat Dan dengan Banyang Sangat berkilauan Ibu Ibu Mandirubaya Merasakan Jantung Berbeda Gup Pencang Saat Melihat Pemuda Yang di Atas Kapal Sanya Dia yakin Bahwa Pemuda Yang di Atas Sana Adalah Mamin Anaknya Saat Kapal Telah Berakan Di Pantai Emanis Ibu Mandirubaya Berlari Lalu Memeluk Anaknya Mamin Anakmu Mengapa Begitu Lalu Kau Tidak Mengabari Ibu Nak Ucap Ibu Mandirubaya Sambil Menahan Tandis Bahagian Apakah Benar Perempuan Jelek Ini Adalah Ibu Kau Gohok Kau Tidak Ibu Seorang Bansawan Ucap Istri Malin Kepada Malin Tanpa Berpikir Panjang Malin Langsung Menurut Ibunya Sampai Tersumput Pekas Dasar Perempuan Gila Kau Itu Kepada Buku Ucap Malin Kepada Ibunya Malin Anak Aku Ibu Muna Ucap Ibu Mandirubaya Kepada Malin Sambil Menari Kau Gilayat Ibu Tidak Jelek Dan Miskin Seperti Bu Ucap Malin Kepada Ibunya Hati Ibu Mandirubaya Sangat Hancur Bagaimana Bisa Anak Yang Sangat Ia Nantikan Berbuat Seperti Itu Kepadanya Dengan Hati Yang Teriris Ia Berdoa Tiba-tiba Yang Tadi Cuaca Cerah Berubah Menjirikan Diserti Punca Yang Sangat Lembar Turun Dan Badai Sangat Badai Menghantar Kapal Malin Dan Kepadanya Kapal Malin Hancur Besok Harinya Badai Berhenti Dan Kembali Cerah Terlihat Pimpin Kapal Membawa Arus Hingga Kepantai Air Manis Dan Telah Menjadi Batu Tetapi Terdapat Sebuka Batu Yang Terlihat Aneh Baju Tersebut Merupai Tubuh Manusia Dan Ternyata Batu Tersebut Adalah Batu Malin Bundang Si Anak Yang Berhaka Kepada Ibunya Dan Di Selat Batu Malin Bundang Terdapat Ikan Yang Berenang Dan Ikan Tersebut Adalah Istri Malin Bundang Nah Itulah Cerita Tentang Malin Bundang Anak Yang Berhaka Kepada Ibunya Yang Berasal Dari Daerah Padang Simatera Badat Dan Cerita Tersebut Kita Dapat Belajar Bahwa Kita Harus Menghargai Dan Menghormati Orang Tuhan Kita Yang Telah Merawan Kita Dan Membesarkan Kita Dengan Kasih Sayang Yang Tulus Selain Itu Jangan Sombong ya Teman-teman Ketika Kita Telah Mempunyai Harta Yang Melimpa Sekian Cerita Dari Alia Wassalamualaikum Terima Terima Tunggu 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 Tunggu